Intro Pejabat Bupati Cerbon Wahyu Mijaya meninjau kondisi hewan kurban di desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cerbon. Hewan kurban yang dikelola oleh kelompok tani ternak sapi, Padusan ini dipastikan sehat dan mendapatkan pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan. Pejabat Bupati Cerbon juga memastikan ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Cerbon dalam keadaan aman, untuk memenuhi banyaknya permintaan masyarakat. Dari hasil tinjauan di kelompok tani ternak sapi ini, Pejabat Bupati Cerbon menyebutkan populasinya ada sekitar 180 ekor dan 30 diantaranya sudah laku terjual. Dari data yang ada, Wahyu Mijaya menjelaskan, Saat ini Kabupaten Cerbon surplus hewan kurban. Pasalnya saat ini, ketersediaan sapi berjumlah 4.200 ekor, dengan total sapi yang memenuhi syarat kurban sebanyak 1.900 ekor. Sedangkan rata-rata permintaan sapi kurban berada di kisaran 1.200 ekor. Nah kemudian kami juga cek tentang kesehatannya, bagaimana kesehatan. Karena jangan sampai hewan-hewan ini tidak sehat lah. Nah kita coba cek, ternyata memang sertifikat kesehatan itu terus dilalui, sehingga kita ingin tidak hanya ketersediaan hewan kurban, tapi juga yang terdistribusi ke masyarakat itu adalah hewan-hewan yang sehat. Sementara selain sapi, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan kambing sebanyak 309.000 ekor. Sedangkan jumlah kambing yang siap potong untuk kebutuhan kurban tercatat ada 61.000 ekor. Dan kebutuhan rata-rata kambing kurban di Kabupaten Cerbon berada di kisaran 5.600 ekor. Dengan data-data yang ada, Kabupaten Cerbon dinyatakan surplus hewan kurban. Setelah memastikan ketersediaan dan distribusi, PJ Bupati Cerbon juga memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat. Mohamad Solihin, RCTV, Cerbon.